Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung untuk teman-teman yang kali ini ikut live streaming kita akan baca cara kita maupun step-step kita untuk berjualan online maupun berbisnis online karena kita ini eranya digital kita maksimalkan dan kita manfaatkan teman-teman jangan lupa untuk tag timnya untuk bergabung sambil semoga suaranya terdengar jelas ya coba di kolom komentar kalau suaranya sudah jelas kenapa? karena tips jualan online ini fondasi banget kalau kita menjalankan bisnis massa ya apalagi sekarang eranya sudah era digital jangan lupa untuk teman-teman tag ke tim-timnya di grup sambil suaranya ya walaikum salam bantul hadir tanggerang hadir oke siap oke 5 menit kita mulai ya kliat hadir siap jangan lupa infokan ke tim-timnya bahwa kita sudah mulai dan juga nanti teman-teman saya minta review di kolom komentar ya apa sih kesimpulan dari tema yang kita bahas kira-kira teman-teman nyantolnya apa jangan lupa nanti di review di kolom komentar ya saya dapatnya ini yang menurut yang mas jelaskan lalu hadir oke siap selamat bergabung untuk teman-teman disini saya juga bukan mengajari ya kita belajar saya juga belajar teman-teman juga belajar nanti kita suksesnya itu bareng-bareng disambilakan pesawat itu bareng-bareng oke siap datang hadir oke suaranya nanti dengar belajar ya oke pengenjaran oke siap jangan lupa untuk tag tim-timnya di grup informasikan ke grup pengendara nadir oke siap dalam bisnis NASA ini ya kita tahu bahwa marketnya marketnya itu kan kalau dulu mungkin pupuk karena kan karena yang jadi mitra NASA itu yang jalan itu 90% itu perempuan jadi kalau kita melihat market share-nya jadi siapa sih pembeli-pembeli produk-produk NASA itu kalau saat ini kan wanita 90% ya tidak dapat dikungkiri bahwa pupuk juga jalan namun tidak sebesar produk-produk kesehatan maupun produk kosmetik sehingga teman-teman perlu dipahami bahwa kita ini market terbesarnya pembeli terbesarnya dalam produk kosmetik maupun produk kesehatan yang sebesar suplam kesehatan jadi dengan mengetahui hal ini kan teman-teman jadi paham nanti produk apa yang ditawarkan ya karena apa karena kalau produknya itu tidak terlalu diminati juga nanti potensi pembelian juga nanti tidak terlalu diminati gitu ya selain market share-nya wanita ya tentu dari si produk pasti kosmetik dan juga produk-produk produk-produk mungkin kalau pupuk ya mungkin kalau pupuk closing ya sekali closing itu mungkin banyak cuma untuk dia beli lagi kan nunggu panenan lagi kan nunggu mupuk lagi nunggu pas momen mupuk lagi kan gitu namun kalau produk kosmetik kadang lipstick belum habis ada warna terbaru pengen copok warna itu kemudian ada facial terbaru ada perungu beli lagi kan gitu kan jadi potensi repeat ordernya jauh lebih besar dibandingkan pupuk maupun produk agrokompleks nah ini tidak mengherankan bahwa kalau produk-produk yang penyumbang omset terbesar adalah produk kosmetik maupun produk superman sebelumnya apa termasuk kalau yang saat ini booming kan NSTM nah seperti itu oke selamat datang untuk teman-teman yang baru hadir jadi itu ya market share-nya dari segi siapa pembelinya itu kebanyakan sudah 90% wanita kemudian produknya apa suplemen dan kosmetik jadi teman-teman nanti bisa fokus di situ diperdalami kemudian untuk bahan-bahan promosinya juga tidak jauh-jauh dari situ sehingga kalau sudah tahu marketnya kan enak misalkan gini kita ada suatu komunitas komunitas orang-orang suka sepak bola nah misalnya gitu ya ada seribu orang orang suka sepak bola nah ketika kita jualan ke situ kita gak mungkin jualin dia alat-alat catur ya kan potensi closingnya akan sangat kecil banget kenapa? karena komunitas itu adalah orang-orang yang suka sepak bola nah sehingga yang perlu kita tawaran ke dia adalah bola terus kemudian sepatu bola pasti closingnya akan jauh lebih besar karena disitu komunitasnya orang-orang yang suka sepak bola nah sekarang dinasa nih komunitasnya siapa? komunitasnya ini emak-emak wanita nah sehingga produk-produk yang tidak yang tidak menarik bagi emak-emak gak akan kebeli nah bagi wanita apa yang menarik? produk-produk supplement dan juga produk-produk kosmetik jadi disitu nanti penyumbang omset terbesar nah sehingga kenapa sih ada produk-produk yang laku dan gak laku karena dari segi market-nya saja itu udah kita membacanya itu sudah dominan emak-emak nah seperti itu jadi kenapa ada yang produknya laku ada yang gak laku biasanya itu karena market-nya dengan produk itu gak tepat dan gak jajak misalkan kalau kita nawarin ke berbeda market potensi closingnya akan jauh lebih kecil itu teman-teman yang berjualan online itu tadi intermezzo saja tentang market share siapa sih konsumen-konsumen kita siapa sih orang-orang yang bergerak di nasa ini siapa sih di sebut-sebutnya kebanyakan ya wanita bisa dihitung jari lah yang laki-laki itu berapa kan nah kemudian untuk teman-teman yang berjualan di online tidak lepas dari yang namanya facebook facebook apa sih langkah-langkah maupun tips yang perlu teman-teman lakukan ketika teman-teman menawarkan maupun berjualan di facebook jangan lupa untuk teman-teman nanti poin-poin apa yang teman-teman tangkup dari live hari ini nanti di review di kolom komentar jadi biar kira-kira apa sih yang nyantol ke saya yang yang disampaikan jadi nanti saya juga senang ternyata apa yang saya sampaikan kepada teman-teman juga juga apa ya juga sudah tersampaikan juga sudah mudah dipahami seperti itu untuk facebook saya punya catatan jadi facebook itu saya punya 9 poin teman-teman harus nanti bisa ribu 9 poin itu apa saja pertama dari nama usahakan teman-teman memakai nama sendiri karena apa karena ini untuk membangun trust membangun kepercayaan penting banget untuk membangun kepercayaan kepada orang lain kalau nama kita itu bukan nama asli orang juga akan ragu untuk membeli produk kita orangnya asli apa enggak jujur atau enggak karena dalam perjualan itu poin utama adalah keyakinan orang itu sebelum menyetorkan uang kepada kita orang itu harus yakin pada kita di facebook saya kan saya juga sudah mengulik mengulik bahwa misalkan ada dokter dan juga ada tukang beca ketika kita sama-sama ditawarin obat kita akan lebih percaya pada si dokter daripada tukang beca kenapa karena kita percaya dokter itu sudah ahlinya di pengobatan nah tukang beca ahlinya di pengantaran kan gitu kalau kita suruh ngantar kemana-mana kita akan mudah tersesat kan gitu nah begitu pun juga ketika kita berjualan online di facebook mau gak mau kita harus membangun percayaan di facebook itu poin utama yang pertama adalah nama pastikan teman-teman usahakan ya pakai nama asli nama sendiri kayak gitu sehingga orang mudah yakin kepada kita karena sebagus apapun produk kita semurah apapun produk kita yang kita tawarkan kalau orang gak percaya ya gak akan beli gitu ya kemudian nomor dua poin dua yaitu foto usahakan teman-teman memakai foto diri pribadi ya kalau sama-sama anak sama-sama keluarga gak masalah yang penting ada foto teman-teman jadi usahakan pakai foto sendiri jangan pakai foto kartun foto foto apa ya kata-kata kayak gitu jadi gak jelas siapa yang jual kan gitu karena orang jadi gak mudah percayaan karena apa dunia online ini kan kita sebenarnya hidupnya di dua dunia dunia nyata dan juga dunia online yang namanya dunia online kan butuh keyakinan orang untuk membeli produk ke kita gelap ujungnya itu kan ujungnya kan membeli produk kita ataupun bergabung menjadi member kita jadi usahakan dari nama dan juga foto usahakan teman-teman bisa memperbaiki ya agar agar kita ini akun sosial media kita bisa diperbaikan poin ketiga adalah data diri teman-teman usahakan data diri itu dilengkapi mulai dari nomor HP kemudian tempat tinggal kalau sekolah kan ada usahakan selengkap mungkin karena semakin lengkap orang juga akan mudah dipercaya kita di sini di Facebook itu kan fondasi utama kita harus membangun kepercayaan itu poin penting data diri usahakan lengkap misalkan menikah menikah dengan siapa atau suaminya kalau sudah sudah punya Facebook juga ditautkan poin keempat upload foto aktivitas foto kita sehari-hari misalkan kemudian kita lagi kemana kita upload kemudian diselingi dengan foto produk kemarin itu saya lihat-lihat banyak teman-teman itu posting sebelum saya membahas materi ini saya juga butuh riset ada yang fotonya itu produk semua albumnya produk kemudian ada juga yang fotonya itu selang-seling ada foto dirinya bersama anaknya bersama keluarganya atau lagi kemana kemudian ada jualan produk ketika saya pengen beli produk kepada orang tersebut saya akan lebih memilih ada orangnya ada foto orangnya jadi kita jelas oh ini loh yang jual orang ini loh ketahuan wajahnya kalau hanya foto itu jadi hanya foto produk yang di upload yang produk itu nanti kelihatannya jadi katalog saja tidak ada ruangnya kayak ini asli apa tidak kalau kita ada aktivitas ternyata diri kita ini ada foto-fotonya atau video-video tentang kita ini akan menambah kepelecahan orang kepada kita jadi kelihatan bahwa akun kita ini akun real nah seperti itu ya itu teman-teman jadi foto aktivitas hari-hari sama foto produk sangat-sangat-seling jadi jangan hanya foto produk jadi kayak katalog berjalan nanti namanya social media itu ya akun social media kita karena Facebook kita ini bukan marketplace jadi kita harus sehumanis mungkin ya sesenatural mungkin layaknya social media dan diselengi dengan jualan kan gitu jadi social media yang diselengi dengan jualan seperti itu ya kemudian point nomor 5 untuk pertemanan ya untuk pertemanan usahakan temannya diperbanyak Facebook itu kan mentoknya pertemanan 5 ribu teman-teman poin kelima adalah pertemanan yang berbanyak tentu untuk pertemanan usahakan teman-temannya yang social target market di awal tadi sudah kita singgung bahwa market sharenya itu kebanyakan adalah wanita kan nah jadi usahakan berbanyak ad-ad wanita kemudian ad-nya siapa kalau bisa orang-orang yang kita kenal orang yang kita kenal di kehidupan sehari-hari orang sekitar kita saudara kita tetangga kita teman kita teman sekolah teman kerja itu usahakan di-ad gak perlu jauh-jauh nge-ad orang yang tidak dikenal dulu ya mungkin tahun 2015 ya 2014 kalau di social media nah itu orang tidak dikenal biasanya masih mudah beli ya mudah beli karena dulu belum booming-boomingnya jualan online maupun beli untuk saat ini karena semakin banyaknya penjual online ya semuanya bisa jualan maka orang itu akan jauh lebih nyaman kalau beli kepada orang yang dia ketahui dan dia kenal nah sehingga untuk teman-teman pertemanan ya sekarang kalau mungkin orang-orang yang tidak terlalu dikenal ya di unfriend gak masalah ya kemudian perbanyak pertemanan orang-orang sekitar sehingga walaupun kita di dunia nyata ini sering ketemu ya kan tapi kan zaman sekarang orang itu megangin hp aja kan pikirannya dan matanya itu di hp nah walaupun kita ketemu tapi kan dia itu pasti nyekrol-nyekrol sosial media nah jadi usahakan kalau dinyata kita ketemu di sosial media juga ketemu kita sehingga sehingga ketika dia beli produk gak akan jauh-jauh ke orang lain jadi ke kita nah untuk pertemanan usahakan disortir ke orang-orang yang dikenal-kenal diperbanyak siapa sih yang kenal-kenal wilayah kita siapa sih cari facebooknya di ad gitu ya karena apa eranya sudah berubah eranya sudah berubah kalau dulu orang yang tidak dikenal masih mudah beli sekarang saking banyak sudah bisa jualan maka kita harus lebih merapat jadi orang-orang sekitar kita usahakan di ad poin ke enam statusnya untuk teman-teman status jualan status status biasa itu usahakan teman-teman selang-seling tadi saya sudah bilang bahwa kalau jualan itu harus selang-seling jangan hanya produk gajah saya lihat teman-teman banyak yang jualan produk jualan produk saja tanpa menyertakan aktivitas sehari-hari jadi orang itu kayak katalog berjalan ini jadinya kan kelihatannya ini facebooknya asli atau enggak kan gitu cara mudahnya sebenarnya seperti itu mikirnya posisikan bahwa teman-teman sendiri sebagai pembeli pengen beli produk kepada orang itu kalau kayak hanya foto keterangan foto keterangan foto keterangan kan kurang kurang apa ya kayak kaku banget loh sosial media itu ya harus dibuat bersosial namun di dunia yang maya jadi usahakan statusnya selang-seling dengan aktivitas lagi makan lagi apa selang-seling poin ketujuh naikkan engagement engagement itu apa perbanyak interaksi kalau misalkan ada orang abis atau apa yang kita kenal teman kita itu kita komen nanti kalau kita mudah komen di tempat dia dia itu akan mudah komen juga di tempat karena keakrapan jadi kita harus berbanyak interaksi misalkan gini teman-teman habis status yang lag misalkan hanya tiga atau sepuluh orang itu berarti rata-rata yang lihat status kita hanya sekitar sepuluh sampai lima puluh orang walaupun pertemanan kita empat ribu atau lima ribu orang kalau yang lag hanya sepuluh hanya tiga berarti hanya sekitar sepuluh orang yang lihat yang misalkan empat ribu sembelar ratus sembilan puluhnya kemana status kita itu tenggelam itu teman-teman jadi pentingnya menaikkan engagement bahwa itu untuk mendongkrak bahwa status kita ini menarik sehingga nanti sama facebook nanti akan mudah di blow up ke ke teman-teman kita yang lain jadi usahakan teman-teman itu senatural mungkin berbanyak komentar ya saring berkomentar kemudian nanti agar orang itu mudah komentar ke status kita juga sehingga kita kita update status jualan nanti orang tersebut juga akan melihat status jualan itu ya misalkan selang-seling naikkan engagement poin nomor delapan ini yang penting pentingnya menjaga sikap dan pola pikir kita bahwa kita harus selalu positif bahwa kita tahu di hukum alami yang positif akan menarik positif negatif akan menarik yang negatif bahwa jualan ini kita ingin menabarkan energi positif usahakan statusnya itu jangan status ngeluh jangan status marah-marah sehingga orang itu mau beli kepada kita kalau kita statusnya marah-marah ada apa-apa marah di update ada apa-apa ngeluh di update takutnya dia akhirnya mikir nanti kalau saya beli ke dia kalau saya mau komplain nanti dimarahi karena seperti itu jadi sebelum beli dia sudah kalau-kalau itu nanti kalau saya beli ke dia terus saya mau tanya-tanya takutnya nanti dimarahi nanti takutnya saya disindir-sindir terus di update ke sosial media jadi bikin orang tidak nyaman akhirnya dia mengundurkan diri untuk tidak membeli produk kita sehingga teman-teman perlu perbaiki attitude karena sosial media kita itu mencerminkan diri kita di dunia nyata jadi kalau kita hanya dibawa happy dibawa nyaman di dunia nyata di sosial media juga pasti kata-kata kita status kita akan positif sehingga nanti orang itu akan mudah tertarik pada kita ya jadi pastikan teman-teman hindari kata-kata negatif ngeluh marah cara meluapannya bagaimana namanya wanita kan butuh peluapan kalau di rumah kalau di rumah tidak ada masalah curhat ke suami jangan curhat di sosial media kalau di sosial media itu malah bukannya nemu solusi malah jadi tontonan orang sehingga nanti teman-teman malah jadi bahan gunjing orang itu orang marah mudah marah orang itu mudah meluh jadi jangan mudah upload di sosial media sehingga rating kita kalau kalau kita naik gojek maupun grab itu kan ada rating bintang-bintang di sosial media pun sama di pikiran orang kita akan terlihat seperti apa tergantung status kita nanti orang akan melihat kita seperti rating-rating orang ini positif jadi ratingnya bagus kalau kita banyak ngeluh banyak marah orang tidak akan mudah seperti terus poin sembilan kalau dulu kan Facebook tidak ada fitur story sekarang kan ada fitur story di Facebook itu teman-teman bisa manfaatkan untuk bikin status promosi karena sekarang ini kayaknya kebanyakan orang lebih mudah lebih suka lebih suka lihat story orang dibandingkan lihat status status kan sehingga teman-teman juga bisa memanfaatkan ini kan ibaratnya update-an terbaru ya mungkin 2 tahunan inilah ada fitur-fitur itu itu bisa teman-teman manfaatkan di Facebook statusnya juga sama selang-seling harus selang-seling dan juga semenarik mungkin jangan kayak katalog berjalan kemudian itu poin-poin untuk Facebook bisa dimanfaatkan setelah itu kita melangkah ke WhatsApp WhatsApp ini kan juga paling sering dibuka selain Facebook untuk site ini kan itu kan Facebook kemudian WhatsApp itu ibaratnya kan gandengannya jadi kalau di WhatsApp teman-teman hal yang pertama adalah koneksikan antara WhatsApp Vita dan juga Facebook jadi setiap kita update apa jualan apa usahakan nanti sertakan nomor telpon kita itu penting dan juga misalkan kita kenal orang di Facebook usahakan mintain WhatsAppnya dan juga saling-saring share misalkan kita di dunia nyata agak-agak kenal orang ini kenal pertama pertamanan di Facebook kalau kita ujuk-ujuk di dunia nyata minta nomor telepon kan agak gimana tapi kalau kita di Facebook sudah pertaman kan nanti minta nomor telepon kan enak kan gitu nah setelah itu saling share kan sehingga ketika kita bikin story di WhatsApp bikin status jualan bikin status penawaran di WhatsApp orang-orang yang menyimpan kontak kita akan melihat kita jadi kayak kemanapun dia lihat sosial media itu ketemunya kita kan gitu jadi sehingga akan nyantok di alam bawah sadar bahwa ketika kita ketika dia butuh produk dia akan lari ke kita jadi di Facebook lihat status jualan kita status kita Facebook kita di WhatsApp dia lihat story kita promosi kita nah seperti itu jadi antara WhatsApp dan Facebook usahakan teman-teman terkoneksi sehingga kayak mau dia mau buka di WhatsApp maupun dibuka di Facebook ketemunya kita sehingga ketika dia butuh produk dia akan membelinya produk kepada kita setelah itu ya walaupun ketika kita nyimpan nyimpan kontak ya kalau kita tidak akrab itu hanya akan kayak katalog berjalan jadi usahakan teman-teman akrab kenal kenal kepada teman-teman yang dikontak karena apa karena kita kan jualannya tidak hard selling ya kan jadi kita itu butuh keatapan dulu agar orang mau membeli produk kepada kita karena apa kalau dia butuh produk kalau dia tidak kenal itu hanya akan dilihat ya sudah scroll lihat selesai seorang lagi kalau ketika dia butuh produk bisa jadi dia nanti larinya ke misalkan marketplace nah kan sayang banget karena apa merah kita dia butuh produk tapi pengen beli kita tidak kenal kepada kita maksudnya dia bikin opsi lain misalnya ke marketplace kan sayang banget ya teman-teman untuk menawarkan produk maupun bisnisnya hal yang perlu dibenahi adalah keatapan untuk teman-teman yang mudah kesama orang pasti closingannya pasti akan jauh lebih banyak daripada teman-teman yang tipenya tertutup tidak mau kenal sama orang namanya juga kita jualan kan jualan produk jualan potensi bisnis kalau kita tidak bisa menawarkan kan ya tidak terjadi closing jadi usahakan teman-teman akrab akrab itu penting bagi kita para penjual kemudian 6 poin ketiga ya status hasapnya juga selang-seling ya jangan jangan hanya jualan juga biasanya kayak semut kecil-kecil jadi orang mau buka males saya aja biasanya paling masimal 5 status dalam seharinya kan biasanya besok lagi kan kehapus lagi kan nah bikin lagi atau teman-teman kalau pengen ngebut update status lagi ya yang lama dibuang dulu dihapus dulu bikin lagi kan gitu sehingga jangan kayak kecil-kecil saya sendiri ya saya sendiri kan mempost misalkan saya mempost saya sebagai pembeli kalau saya status yang kecil-kecil gitu ya saking banyaknya ya mungkin seminggu nggak kehapus ya saking banyaknya itu males mau buka tapi kalau yang statusnya 4, 5, 6 itu masih masih kadang tak lihatin gitu jadi itu ya teman-teman harus cantrol banyak kalau mau mau update status lagi ya usahakan dihapus yang lama kayak gitu toh juga kan nggak semuanya itu melihat di jam itu kan biasanya sore nggak apa-apa nggak usah dihapus besok lagi bikin status lagi kayak gitu karena kadang-kadang orang itu tahu kalau kita jualan kan orang itu tahu kita jualan orang itu tahu kita ini menopatkan produk menopatkan bisnis namun kan kendalanya orang itu belum yakin sama kita kan gitu nah itulah pentingnya kita membawa keyakinan jadi posting seribu kali pun kalau orang belum yakin belum percaya pada kita yang nggak akan beli walaupun kita nggak posting tapi ketika orang itu yakin dan percaya orang itu akan mudah belikan seperti itu nah semoga bermanfaat teman-teman itu poin-poinnya ya jadi antara facebook tadi apa aja yang dibahas ya itu kemudian koneksikan dengan whatsapp silahkan teman-teman review nanti di di kolom komentar apa sih yang teman-teman tangkep dari bisnis online ini karena kalau bagi teman-teman kan yang mama apalagi mama kan saya mau bahas ke yang lebih tinggi lagi kan misalkan ngiklan dan lain-lain kan tidak semuanya nyantol jadi kita bahas yang basic yang dari yang siapapun bisa nyalami apalagi mama kesimpulan dengan ibu rumah tangga di rumah jadi yang sementing simple tapi bisa ngenang seperti itu teman-teman ada yang mau tanya nanti bisa dibahas kalau tentang jualan online mantap mbak Lvi Atun review yang mau tanya mbak Lvi Atun yang mau tanya sosial media yang sering dibuka sekarang kan itu yang paling terbesar facebook dan whatsapp itu bisa dimaksimalkan banget kalau sosial media misalkan kayak sekali yang terbaru itu tiktok tiktok itu kan biasanya sebagian kita itu merasa masih belum cocok kenapa karena teman-teman ini kan generasi mama itu generasi dengan tiktok itu lebih ke generasi milenial generasi Z biasanya sering saya bahas di facebook ataupun status whatsapp itu sangat relevan dan sangat cocok bagian anak muda jadi kalau teman-teman ingin menggaet menggaet anak muda ya karena bisnis itu kan harus berkelanjutan bukan hanya soal hari ini tapi jangka panjang jadi untuk teman-teman misalkan cari downline juga kan usahakan teman-teman yang anak-anak muda bisa diprospek kalau yang mama nanti tergerus jaman eranya udah ganti udah tua udah gak bisa produktif tapi downline-nya semuanya mama kan gak jalan gitu jadi teman-teman juga harus bisa menggaet generasi-generasi berikutnya mama viro cara mengoptimasi web yang sudah kita punya gimana mas oh iya itu teman-teman yang yang belum punya web belum punya web kalau pengen buat tapi dia berbayar sekali beli itu bisa dibuat selama-lamanya bisa lihat facebook saya nanti ada klik pembelian web itu nanti teman-teman bisa punya web gini nah ini gimana ya gak apa-apa ya bahas web ya sebenarnya mali setengah setengah menawarkan untuk teman-teman yang pengen punya web bisa ke akun facebook facebook saya nanti ada link pembelian web gini nah mudahnya web itu kan kayak katalog kalau di offline itu kan katalog kita harus kemana-mana kayak ngapa bawa katalog cuma kalau di online kan kita gak punya katalog produknya apa kemudian misalkan prospek bisnis saya itu apa kita bingung jelasinya kalau kita punya web itu baratnya kita itu kayak punya katalog online yang 24 jam bisa diakses 24 jam bisa diakses kemudian saya bisa upload betul gak bisa ini jadi ketika orang misalkan sudah tanya di facebook ya ataupun tanya di WA mbak mbak ini jualan produk apa ini itu kan saya jualan produk kosmetik kosmetiknya seperti apa nah buahnya mbak nah banyak contohnya apa kan gitu pasti ngejar kita kan kalau kita punya web kalau kita punya web kita bisa langsung ngasih link web kita misalkan mbak jualan produk apa saya jualan produk kosmetik kemudian produknya seperti apa nah ini mbak linknya punya saya kan adinwijaya titik nasastore nasastore titik id ini mbak klik disini ya nah ini produk-produknya nah di web tersebut juga sudah ada kata-kata untuk memprospek bisnis nasa itu seperti apa produknya seperti apa keuntungannya apa kalau bergabung kemudian biaya daftannya seperti apa nah seperti itu ya jadi kalau teman-teman misalkan mbak Maviro yang punya web nanti webnya maviro.nasastore.id kalau punya saya webnya adinujala.nasastore.id jadi webnya itu ada yang buatkan kita cuma cuma beli ya sudah terima jadi terus nanti ada kontak whatsapp ketika orang orang beli produk kita itu langsung larinya ke whatsapp kita seperti itu ya terus cara ngoptimasi webnya pertama ya di bio usahakan teman-teman ditaruh link webnya ya pengen beli produk-produk lainnya misalkan klik ini ya adinujala.nasastore.id di bio jadi ketika orang melihat profile kita tidak perlu melihat nyekrol-nyekrol status kita status kita kan sehumanis mungkin kan selang-seling produknya tidak full 200 berapa produknya tidak full itu semuanya ada nah kalau ada link webnya kan ketika orang klik itu orang akan tahu bahwa kita jualan produk-produk tersebut itu ya kemudian misalnya teman-teman main instagram ya yang instagram disini tadi belum tak bahas ya optimasi instagram optimasi instagram pertama pasti tentunya teman-teman berbanyak follower cara memperbanyak follow bagaimana ya teman-teman harus bikin postingan-postingan menarik nah setelah itu di bio-nya ya di bio-nya di keterangannya itu ada kontak ataupun link web jadi ketika orang tertarik beli produk pada kita langsung ngeblik tersebut jadi kayak jadi gini sosial media kita itu bisa tetap layaknya sosial media bukan kayak katalog gitu loh jadi sosial media kita itu tempat kita mengekspresikan diri tempat kita siapa kita gitu entah di facebook entah di whatsapp maupun di di apa namanya tadi apa di instagram di instagram gitu kemudian di tiktok misalnya teman-teman yang punya akun tiktok ya sekalian ini tak bahas ya sosial media tiktok ya perbanyak follower perbanyak follower bagaimana bikin postingan-postingan positif kemudian postingan diri sendiri karena orang itu akan memfollow apa yang dirasa dia manfaat usahakan teman-teman memiliki posting-posting yang bermuat untuk orang lain teman-teman bisa lihat akun saya nanti ya di adinwijaya dicari aja di tiktok ada adinwijaya ada instagram ada itu teman-teman bisa dilihat atau di kipoin facebook saya nanti ada disitu akun-akun saya teman-teman bisa dilihat terus whatsapp whatsapp ini tadi menjawab pertanyaan optimasi webnya whatsapp usahakan teman-teman pakai whatsapp bisnis misalkan teman-teman sehari ini punya whatsapp biasa itu bisa whatsappnya itu dihapus terus install whatsapp bisnis install whatsapp bisnis nanti di whatsapp bisnis itu ada fitur-fitur yang jauh lebih banyak dibandingkan whatsapp biasa pertama kita bisa mencantumkan web kita itu untuk optimasinya tadi bisa mencantumkan lokasi kita kayak share lognya ada google mapnya ada terus jam bukanya ada terus jam bukanya ada terus apalagi usahanya kita apa katalognya ada itu lengkap nanti teman-teman bisa simpan nomor saya bisa dilihat whatsapp saya 055-03-555 ini whatsapp saya teman-teman bisa lihat whatsapp saya itu seperti apa bisa di-gepoint ini lah ini nah ini nomor telepon saya bisa di-save nanti di-click ada fitur bisnis ada gambar rumah itu di-click nah disitu lengkap itu fitur pakai whatsapp bisnis ya gak bisa pakai whatsapp biasa teman-teman di whatsapp itu bisa dua whatsapp whatsapp biasa sama whatsapp bisnis cuma nanti berbeda nomor jadi kalau misalnya teman-teman pakai nomor yang saat ini ya whatsapp biasanya dihapus bisa pakai whatsapp bisnis kan kita ini pe-bisnis online nah bukan orang biasa bukan pengguna biasa jadi ya kita pasti lebih suka pakai fitur-fitur yang sudah disediakan oleh whatsapp nah itu ya untuk menaruh link webnya di facebook di instagram di tiktok di whatsapp nah itu ya 4 social media yang saat ini jalan ya berarti yang paling besar ya kalau saya riset itu sekarang yang pertumbuhannya besar itu tiktok ya karena generasi muda yang lebih booming sekarang kemudian facebook whatsapp instagram sudah mulai meleret terus kayak twitter itu gak udah gak jalan gak terlalu rame jadi teman-teman gak perlu mempelajari itu nah itu ya untuk di bio bisa ditaruh whatsapp kita jadi kita gak kayak punya katalog di status kan di postingan jadi postingannya tetap untuk membuat orang yakin pada kita untuk produknya pakai situs situs web itu ya untuk optimasinya terus kemudian agar orang ngeklik ke web kita sering-sering dibuat postingan itu yang bagi cara optimasinya misalkan di status kita update rosvi misalkan rosvi ini 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 kemudian hubungi ini ya untuk kemudian atau pengen lebih tahu detail produk lain-lainnya klik web ini misalkan misalkan mabiro dan asastor seperti itu teman-teman bisa optimasi webnya kemudian di setiap status teman-teman selain nomor whatsapp ada webnya karena orang kan kalau langsung ke whatsapp kan kayak personal kan orang tapi kan kalau orang dia itu ngeklik webnya kan kepo-kepo dulu kan bagi mama itu kan wanita itu kan kayak detektif kan kepo-nya tinggi kalau kita punya link link-nya kan akan mudah untuk mengkepo-in kita produk-produk kita yang apa kita juga terus kemudian setiap ada orang tanya misalkan manfaatnya apa roswi misalkan cara pakainya bagaimana testimoninya bagaimana daripada kita bingung nyarinya dimana atau tanya di group kita share link dari webnya ini lombak roswi-nya klik ini ya jadi udah ada kayak katalog yang otomatis di hp dia sudah bisa dilihat testimoni jadi webnya itu sudah ada produknya apa keterangannya apa cara pakainya seperti apa testimoninya seperti apa berizinannya harganya apa sudah lengkap jadi ketika kita beli webnya sudah terima jadi itu itu optimasinya jadi setiap ada orang tanya itu bisa kita share linknya itu optimasinya karena kalau web itu enggak enggak bisa kita biarkan terus orang nanti tahu web kita tanpa kita menyiarkan web kita jadi kita harus kita siarkan setiap bikin status setiap bikin postingnya di whatsapp di instagram di ya baik kalau mama ada detektif kalau ngecat langsung kan kayak gimana tapi kalau ngepoin dulu fotonya oh ini tahun 2000 pernah foto sama ini detektif kalau ada link webnya kan enak teman-teman yang pengen tahu cara buatnya bisa ke profil nanti disitu ada linknya untuk yang pengen buat itu ya mbak V semoga kamu menjawab untuk webnya optimasinya teman-teman juga bisa simpan nomor saya ini biar tahu optimasi whatsappnya nanti enggak apa-apa nge-sep saling belajar ya lagi teman-teman yang tanya kalau instagram sama tiktok postingannya usahakan bermanfaat posting-posting yang positif kata-kata positif video-video positif terus video pribadi enggak masalah tapi selang-seling tetap selang-seling karena sosial media itu tempat bersosial tempat buat orang itu nge-poin kita ada lagi yang tanya pasti awati kalau bikinnya berapa mas ada yang satu tahun ada yang selama-lamanya kalau selama-lamanya sekitar 249 itu udah enak nanti ketika orang klik produk kita terus klik order itu larinya ke whatsapp nanti lagi yang tanya teman-teman padang runa kalau enggak ada tanya saya kiri ya untuk teman-teman sosial media tidak ada yang tanya ya scroll-scroll sampai oke siap bikinnya sama masadin bisa ya untuk webnya ya untuk webnya bukan saya yang buat saya hanya abiliasi tapi nanti ketika kita klik order nanti ada adminnya khusus yang yang nge-chat kita yang nge-chat kita yang mandu intinya yang mandu nanti kalau bingung ya juga bisa tanya saya saya ngasih info salah satu alat web itu alat namanya alat itu kan tergantung yang gunakan jadi kayak katalog ini kan alat katalog ini alat nanti jadi kita kemana-mana kayak punya senjata prodonasa apa ini bisnis saya itu seperti apa ini kayak paket info jadi kalau web itu kan dalam bentuk online online-nya saja prodonasa seperti apa klik web ini mbak bisnis saya itu seperti apa klik web ini mbak itu ya jadi sangat mudah digunakan apalagi zaman sekarang ini zamannya orang mager mau beli produk saja beli produk saja eh beli produk beli makanan saja pakai gofood kan gitu nah apalagi kalau orang apalagi distributor kan biasanya mau kemana-mana ngoyong-ngoyong web kan juga gimana ya riwoh kalau pakai web kan enak ini lulingnya nah gitu udah gak ada yang tanya lagi ya udah tak akhiri semoga teman-teman sedikit banyak dapat pencerahan dapat ilmu tentang optimasi facebook dan whatsappnya ya dan social media untuk teman-teman